Hai kawan-kawan semuanya yuk kita klik subscribe terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini saya kasih waktu 3 detik ya 123 happy watching bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dan saya iman budiman dari iman budiman channel pada video kali ini ini saya ingin memberikan suatu tip bagaimana kita menggunakan atau menjalankan eds evad evad atau PMP ataupun yang lainnya termasuk Irapot agar bisa diakses oleh banyak orang jadi atau bisa bisa menggunakan handphone bisa menggunakan laptop yang lain yang yang terpenting adalah kita setting di di bagian servernya yaitu servernya laptop yang terinstall aplikasi PMP eds yang sekarang yang versi copy 2020 itu gampang banget ya caranya nah dari sebelum saya ulas saya mengajak teman-teman semuanya bagaimana cara untuk mensarnya saya mengajak teman-teman semuanya untuk like comment and subscribe channel saya dan mudah-mudahan channel saya bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan jangan lupa lakukan tanda loncengnya karena kalau misalkan ada video terbaru dari saya maka akan ada notifikasinya kepada teman-teman semuanya Oke kita langsung aja ciao Oke langkah pertama yang harus kita siapkan adalah tentu saja PC kita yang terinstall eds 2020 ya copy ini saya menggunakan eds 2020 copy 19 jadi bagaimana caranya si eds ini bisa diakses oleh handphone atau laptop yang lain ini juga untuk mempermudah pekerjaan operator ya seperti itu Oke langsung aja saya record juga di handphone kita buat kita buat hotspot dulu di handphone ini digunakan apabila tidak terdapat Wi-Fi di sekolah bapak-bapak ibu semuanya caranya kita ke menu setting kemudian kita buat hotspot dulu di sini kita atur hotspot ya Oke kita kasih nama di sini hotspotnya misalkan share share nds ya misalkan kayak gitu contohnya share nds kita hapus ininya 1-8 saja 12345678 jangan lupa simpan Oke kita nyalakan hotspotnya kemudian kita nyalakan juga Wi-Fi di apa namanya di laptop kita nah ini dia hotspot kita kemudian kita pilih connect kemudian kita masukkan passwordnya 12345678 kita next kita yes nah yang selanjutnya adalah settingan laptop ini kita harus matikan dulu firewallnya ketika aja firewall ya Oke kita masuk ke Windows Defender firewall jangan lupa ini dimatikan di sini caranya ada turn window defender turn off atau turn in ya oke turn on sorry oke kalau kalau udah tinggal di okehkan kemudian ini sudah connect nah ini tidak ada internet ya karena saya tidak aktifkan internetnya oke yang selanjutnya adalah kita mencari IV daripada server yang terinstall eds 2020 ini atau PMP ini caranya kita ketik aja disini cmd cmd atau dengan mengklik window plus R ya disini kita ketikan aja cmd kemudian kita disini ketik IV config oke kita enter nah disini kita IP nya sudah sudah di sini IP nya adalah 192 168 4390 oke kita coba oke jangan lupa kita coba buka dulu ya si PMP nya kita buka dulu PMP nya tunggu sejenak PMP nya nanti akan kebuka kemudian 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 oke saya ketikan IP yang ada di komputer tadi 192.168.43 kemudian titik 90 yang atas ya yang paling apa yang paling atas ya di sini ada tulisannya link lokal IP IPv6 address yang Oh sorry yang IP 4 ya IPv4 4 address yang ini yang saya blog yang ini kemudian kita titik 2 kemudian ambil data hostnya atau data lokal hostnya berapa dia oke ini saya hapus dulu nah disini hostnya adalah 1 local hostnya 1745 ya kita tinggal di ketik aja 1745 kita coba nah seperti ini Bapak Ibu semuanya jadi kita bisa apa namanya mengisi PMP di handphone jadi nanti kalau misalkan pengen dibuka di laptop yang lain pastikan IP yang di servernya yang ini ini bener-bener eh benar jangan sampai salah karena kalau salah kita nggak bisa masuk contoh ya saya ketikan IP yang salah di handphone ini bukannya saya di handphone ya saya misalkan harusnya 90 saya ngetiknya 91 kita enter dia nggak akan bisa masuk tuh tandanya juga seru nah kayak gini yang benar adalah 90 kalau kita ketikannya benar kita langsung klik aja jadi sekali lagi untuk mengambil datanya ketikan ipconfig di data server di computer server yang terinstal PMP nya kemudian enter kemudian disini akan terdapat di IP for IP versi 4 address disini kita tinggal ketikan 192 kita ambil IP nya 168.43.90 kemudian host daripada PMP nya disini PMP nya tadi alamatnya adalah localhost.2.1745 localhost nya kita nggak usah ketik langsung aja ya nomernya 1745 oke masuk nah seperti ini jadi silahkan cukup mudah caranya ya memang tidak banyak orang yang tahu ya ini adalah untuk mempermudah pekerjaan di pekerjaan operator jadi guru masing-masing bisa mengisi ya jangan membebankan kepada operator kayak gitu oke mungkin itu aja video video tata cara untuk mensaringkan data PMP ke komputer yang lain bisa juga pakai handphone ya bisa juga pakai handphone cukup mudah caranya pakai hotspot juga bisa hotspot handphone ya bisa gampang banget oke mungkin itu aja kalau ada tutorial yang pengen dibuatin tutorial boleh banget silahkan diketik aja di komentar atau di DM saja di apa namanya di instagram jangan lupa follow instagram saya imanresorbunyuman dan jangan lupa like comment and subscribe dan jangan lupa share juga dan terima kasih yang sudah menonton oke terima kasih see you next time